Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajoko Saya lagi di rumah guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe Tapi sebelum kita melanjutkan video ini, saya minta kawan-kawan untuk ketik like Oke guys, di sebelumnya saya sudah menggunakan Havoc yang terbaru dari Fun Edition ini dan masih versi yang 331 ya Oke, dan kalian bisa lihat, ini dia homescreen dari Havoc Fun Edition guys Dan disini saya sudah menginstall cukup banyak aplikasi ya, dan saya juga install PUBG Mobile Tapi saya nggak, di pemakaian saya ini, saya nggak pakai nge-game, cuma saya nginstall luang buat nge-review ntar di akhirnya guys Dan disini tetap aplikasi pemutar musik nggak ada, dan perekam layar nggak ada Cuma kalau perekam layar sudah ada dari status baria, dan saya nggak bosen-bosen buat ngasih tau guys Oke, ini dia perekam layar, dan sedikit berbeda tampilannya ya untuk perekam layarnya guys Seperti ini Saya nggak tau settingannya dimana, biar bisa masuk di 60fps-nya cuma Oke, dan yang settingan yang lainnya juga lumayan banyak ya, disini ada screen stabilizer juga, dan yang lain-lainnya ada text otomatis Ada Xiaomi Parts ya, saya nggak tau kok tiba-tiba bisa muncul Xiaomi Parts, padahal di sebelumnya nggak ada guys Ada mode fokus untuk kesehatan, dan kita lihat aplikasi yang lainnya, disini juga ada tips dari Pixel ya, saya nggak tau kok Ada tips Civic Pixel nya cuma oke lah, dan yang lainnya kurang lebih hampir-hampir sama ya, kita buka dari settingan Lihat tentang konsel versi Android guys, dan ini versi 3.3 yang di tanggal 31 kemarin, dan yang barunya disini adalah versi kernelnya Dia sudah pakai RAD yang terbaru, 3.9, dan menurut saya ini enak banget ya, karena sebelumnya saya juga paling suka pakai kernel RAD ya Dan sebelumnya juga di ROM OXYGEN OS, saya pernah nemu juga di ROM OXYGEN yang pakai kernel RAD juga guys, dan itu enak banget, smooth, main game pasti lancar itu guys Untuk penggunaan sehari-hari juga awet baterai, layar sensitif banget juga jadinya guys Oke, tapi nanti kita cobain ganti ke kernel yang lain, nanti setelah review ini Dan kita coba lihat yang lain juga dari sistem guys, opsi developer, dan kita lihat free RAM nya Free RAM nya sekitar 600MB lebih nih guys, jadi menurut saya ini sudah enak banget, karena custom settingannya banyak ya Jadi kalau kalian cari ROM yang banyak kustomisasinya, jangan harap free RAM nya besar sampai 1GB ya Itu nggak mungkin, karena kemakan sama settingan yang banyak ya guys Oke, kita lihat yang lain, disini di sistemnya nggak ada gesture nya, cuma gesture nya berarti di kustomisasi Dan saya nggak ngerti kok tiba-tiba muncul untuk Xiaomi parts, cuma ya sudah lah Oke, di Xiaomi parts ini ada thermal setting juga seperti biasanya, ini yang Xiaomi parts yang pada umumnya lah guys Dan ada thermal setting, di thermal setting kalian bisa pilih sesuai kebutuhan aja Cuma nggak terlalu penting-penting amat sih buat saya, kalau saya biarin aja Dan yang lainnya, disini ada keamanan ya Di keamanan dia nggak ada face unlocknya guys, jadi kalau kalian cari face unlock di ROM Havoc itu nggak ada Yang di official juga nggak ada, di fun edition juga nggak ada untuk face unlock, cuma ya nggak masalah ya Karena sudah ada sidik jari, dan di sidik jari ini juga enak ya Responnya cepat, nggak dilambat, responnya untuk fingerprintnya enak Jadi aman, dan untuk lokasi juga aman guys Oke, di lokasi ini juga aman, kalian bisa pakai untuk ROM ini kalau buat untuk lokasi ya Seperti butuh lokasi, seperti buat ojol ataupun yang lainnya dengan kebutuhan kalian butuh lokasi Jadi di ROM ini sudah aman guys Oke, dan kita lihat yang lainnya kurang lebih kalau di suara ini hampir sama, cuma saya matikan Dan yang lain di tampilan, di tampilan ada dark time-nya sudah biasa Dan di gaya wallpaper ini juga yang barunya guys, disini ada settingan gaya, jam juga seperti ini Kalian bisa pilih opsinya, beda-beda guys, atur sendiri sesuai kebutuhan kalian Oke, yang lain, yang lain sih kurang lebih hampir sama Oke, disini ada potongan layar dan bisa berbeda nih guys, tampilannya kita pilih Kita cobain potongan layar ganda, oke seperti ini ya Potongan sudut, dan seperti itu Dia bikin tompel yang baru ya, cuma saya nggak terlalu suka sih kalau ngeliatnya sebenarnya ini Jadi sesuai kebutuhan kalian aja kalian pakainya guys Jadi kalau nggak mau pakai yang default aja biar hilang Sedikit reviewnya dari ROM Havoc ini ya Dan yang lain sih kurang lebih sama di tampilan Kita akan coba liat baterai Oke guys, disini baterainya sudah 15% ya Dan sebelumnya saya juga sudah charger sampai penuh untuk di ROM Havoc ini ya Dan disini penggunaan baterai kita, kita liat guys Penggunaan baterainya 13 jam yang lalu untuk terisi penuh Dan 8 jam setengah kurang lebih buat penggunaan layarnya guys Dan menurut saya ini enak banget, awet apalagi Disini sih penggunaan aktif buat sosial media, streaming, youtube, dan lain-lain guys Dan ada fitur smart charging juga ya kalian Kalau ngerasa agak lambat, tapi saya ngerasa sih lumayan cepat sih nge-charge-nya Karena kernelnya juga sudah diganti ya Tapi kalau kalian ngerasa kurang cepat, kalian bisa aktifin fitur smart charging-nya Kalian bisa atur nilai maksimum dan minimumnya berapa Oke Dan kita liat penggunaan baterai dari pemakaian saya nih guys Disini pemakaian saya yang streaming youtube Ini aktif banget untuk streaming youtube sampai 3 jam lebih Dan instagram dan lain-lain whatsapp ya Jadi seperti itu kurang lebih guys Penggunaannya dengan grafisnya lumayan enak Untuk penggunaan grafis Apalagi penggunaan layarnya sekitar 8 jam lebih guys Ini menurut saya ini sudah enak Dengan kernel RAD ini enak ya Jadi kalau kalian di ROM Havoc yang lain Betah banget di ROM kalian, gak pengen ganti ROM Kalian bisa cobain kernel RAD ini ya Jadi recommended banget buat di Android 9 atau Android 10 Untuk di OSP guys Oke kita masuk di konfigurasi center Dan disini kurang lebih hampir sama ya Hampir sama rata-rata Dan di header image-nya juga Yang ini yang paling saya perhatikan sekarang ya Di header-nya cuma Gak ada penambahan untuk Gak wallpaper ya di header-nya Cuma rata-rata setiap seganti ROM Saya wajib memperhatikan ini sekarang Biar gak bosen dari status bar-nya guys Oke seperti itu Tapi disini pake yang standar doang Dia gak ada penambahan Dan yang lainnya kurang lebih sama aja nih Dari yang lain-lainnya Rata-rata sama guys Gak ada penambahan apapun Dan kalau pun ada yang kelewat Kalian bisa komen di deskripsi ya Aneh komen nanti Apa yang kurang Kurang lebih sama Dan kita cek di gestor Dan kita lihat settingannya juga lumayan Untuk di gestor guys Ini lumayan Karena biasanya ada cuma satu doang Settingannya cuma ini ada tiga Oke lah lumayan Ada fitur gaming mode ya Jadi kalian bisa aktifin gaming mode Kalau kalian gak pengen terganggu Dengan notifikasi oke Di ROM ini sudah support Dan kita coba cek yang lain Bluetooth Di Bluetooth juga sudah aman Untuk di ROM ini guys Bluetooth aman Di jaringan internet dan hotspot Oke di hotspot juga sudah di fix ya Sebelumnya juga ada Setelah di deskripsi ROM ini sudah ada perbaikan di hotspot Jadi bisa connect dan bisa Ada akses internet Jadi aman untuk di ROM ini Buat ngirim file besar Vsr juga aman guys Oke kita cobain buat gamenya aja sekarang Oke guys disini kita sudah login Untuk game PUBG Mobile Dan kita cobain Buka dari settingan Di grafis Oke di grafis ini sudah otomatis HD ya Dan frame rate nya juga high Sudah lumayan enak di ROM ini guys Seperti biasa karena Sebelumnya saya gak pernah review ROM Dengan menggunakan kernel RAD ini Sudah enak banget guys Dan kita cobain Lihat di audio Di audio juga sudah high Dan ini lumayan ya guys Jadi nanti saya akan cobain Setelah ini Buat nge-review di kernel lainnya Karena sebelumnya saya gak pernah Pakai di kernel di setigel Itu enak guys Oke guys kita sudah masuk dalam gamenya Dan menurut saya ini mas Sudah enak ya Ini di Oke ini lumayan Ini gak Oke guys ini enak banget di kernel ini Jadi kalau kalian di ROM lain Gak masalah kalian tinggal cobain aja Ini pakai kernel ini Ini enak kok Gak kalah ano nya Oke guys Mungkin cukup itu doang ya Untuk review singkat dari ROM ini Dan kernel RAD Mungkin buat kalian yang pengen cobain ROM ini Ataupun kernel ini Nanti kalian bisa cek link download di deskripsi guys Oke Buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa like share dan subscribe Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Terima kasih.